Halo Budum semuanya, selamat datang kembali di kelas KB Dan kalian mungkin nonton ini setelah MPL Season 11 Minggu yang keempat Hari yang ketiga selesai Karena gue akan upload ini persis setelah MPL selesai di hari yang ketiga Jadi kalau ada Alice Jungler untuk hari yang ketiga Berarti tidak akan gue masukkan kepada Spotlight Atau salah satu rangkuman yang akan gue rangkumkan di video kali ini Dan memang sesuai dengan judulnya Efektivitas Alice Jungle sekarang ini lagi tiba-tiba marak Tiba-tiba rame yang menggunakan Alice Jungle Bang itu Alice Jungle itu startnya dari mana sih sebenarnya Terus kayak apa sih emang poin plusnya Alice Jungle Minusnya juga apa Dan kira-kira ada gak sih gameplay terbaik yang bisa menghentikan gameplay Alice Jungler ini Dan kebetulan gue akan merangkumnya sesuai dengan apa yang mungkin gue tonton pertama kali Dan mungkin dari tontonan itu ya sebenarnya mungkin cukup mengejutkan kalau gue bilang Alice Jungler muncul pertama kali di MDL Philippines Dan itu memang mungkin menjadi salah satu tolak ukur ketika kita ngomongin scrim kali ya Karena gue tidak punya data scrim Jadi gue anggap tim-tim MPL yang membawa Alice Jungler ini pernah membawakan juga pada scrim mereka Dan kita bakal mulai kelas KB kali ini pelan-pelan mulai dari start Alice-nya dulu Kenapa sih kok Alice-nya ini bisa jadi Jungler gitu loh Dan ada beberapa poin yang mungkin nanti akan di edit oleh Agus Biar nanti kalian bisa lebih detail gitu loh So langsung aja kita masuk ke kelas KB-nya Let's go Oke gue udah menyediakan beberapa klip dan juga nanti ada beberapa contoh juga yang akan gue berikan disini Mulai dari early gamenya terus apa poin plusnya Alice Jungler ini Ditambah kenapa kok bisa tiba-tiba marak nih untuk Alice Jungler-nya itu sendiri Dan untuk late game itu dia tuh gameplaynya seperti apa Apakah dia gameplaynya Teamfight 5 Apakah counter setup atau apa gitu loh Dan itemnya seperti apa Ya mungkin kita akan mulai perlahan-lahan join ke in-game-nya terlebih dahulu Dan gue akan jelaskan sedikit detailnya Untuk alasan kenapa Alice ini udah mulai marak menjadi Jungler Yang pertama adalah karena status Yang dimana kalau misalkan teman-teman melihat dari Berarti disini di guide Eh salah salah di cerita kah Ah ya di cerita Dimana kalau misalkan teman-teman ngeliat di Sini ya kan Di status dari Alice-nya itu sendiri Memang secara darah itu dia awal-awal tidak memiliki power yang begitu potensial atau begitu banyak Tapi memang semenjak terakhir kali pasifnya diubah Pasifnya diubah untuk orb-nya atau biji-bijiannya Alice Ini bisa didapatkan gak cuma dari hero lawan yang tereliminasi Gak cuma dari minion yang di clear juga Namun juga bisa didapatkan karena monster jungle Nah itu dia salah satu patch terbaru yang dimana membuat Alice ini jadi lumayan tersorot lah Ketika memang perlahan-lahan monster jungle ini menimbulkan orb Agar pasifnya si Alice ini bisa selalu meningkat Nah sebenernya untuk melihat orb ini tuh functional atau enggak Terus fungsinya seperti apa Itu mungkin teman-teman bisa melihat dari adanya 12, 25, dan 50 orb ini Jadi setelah menyerap sekitar 12, 25, dan 50 orb ini Alice tuh bakal punya power tersendiri Kita ambil contoh misalkan setiap kali dia menyerap blood orb atau pasifnya Jadi teman-teman bisa lihat lagi pasifnya ke satu paragraf sebelumnya Atau satu kalimat sebelumnya Dia dapat menyerap blood orb untuk meningkatkan 10 maksimum HP Dan 20 maksimum mana secara permanen Jadi teman-teman bisa bayangkan 12 orb aja itu udah nambahin 120 darah Ditambah kalau oke kita singkirkan mananya dulu deh Kita singkirkan mananya dulu Let's say kalian punya 100 orb 100 dikali 10 sama dengan ya berarti ada 1000 Ya kan bener gak? Ada 1000 dan kalian bisa dapetin 1000 darah tanpa kalian perlu beli item Tanpa kalian ngapa-ngapain dan memang ini poin plusnya yang dicari Kenapa penambah darah ini begitu pentingnya untuk para jungler Karena memang kalau teman-teman sadar pemegang retribution Itu true damage ke arah lordnya akan dihitung berdasarkan total HP Atau total maksimum darah dari si pemilik retribution Dan memang teman-teman udah bisa ada gambaran lah Oh kalau gue nambah 1000 darah tanpa item Anggaplah gue tuh kayak punya curse helmet tanpa harus beli curse helmetnya Makanya teman-teman lihat deh nanti Kalau misalkan dari komposisi item Ada gak kira-kira pemain Alice jungler yang beli curse helmet Itu alasannya kenapa mereka gak beli curse helmet Nah padahal sebagai jungler Wah itu curse helmet item yang wajib banget ya kan Lalu Alice ini akan memperoleh 1,5% mana regen setiap detiknya Atau ya kan nih Dekan atau nih nanti akan gue spesifikasikan Atau 15% shield dan HP regen Atau 40 movement speed tambahan secara berurutan Jadi kok ada atau-ataunya bang Ini spesifikasinya gimana Jadi kalau kalian punya 12 pasif orb Alice akan memperoleh 1,5 mana regen setiap detiknya Nah itu kalau punya 12 Kalau kalian punya 25 Berarti Alice akan memperoleh 1,5% mana regen setiap detik Dan 15 shield dan HP regen Kalau kalian punya 50 blood orb Artinya ya gabungin aja semuanya Kalian punya mana regen Kalian punya shield atau HP regen Dan kalian punya 40 movement speed tambahan secara gratis Basically Alice ini punya pasif yang super overpower gue bilang Karena apa? Karena ya lu dari mana lagi bisa dapetin maksimum HP secara permanen Maksimum mana secara permanen Lu dapetin movement speed juga secara permanen Ada mana regen dan juga shield dan HP regen Disini persenalnya juga lumayan besar teman-teman Karena 1,5%, 15% shield dan 40 movement speed Ya kalau teman-teman bingung 40 movement speed itu seperti apa Ya anggaplah punya sepatu gitu loh Ya jadi movement speednya bakal bagus banget Untuk mengejar hero-hero backline Hero-hero yang gak punya dash power Kayak misalkan Yif Atau hero-hero kayak savior yang backline Dan ini ada beberapa catatan yang memang Perlu untuk diperhatikan dulu gitu loh Bahwa memang untuk pasifnya Alice ini kompleks banget Dan untuk movement speed memang ya ada batasan dan segala macamnya Sama kayak magic lifesteal dan cooldown reductionnya juga Bener-bener ada syarat tersebut Cuma untuk mengaktifkannya kalian cuma perlu 50 blood orb Kenapa cuma 50? Ya karena memang dari dulu juga teman-teman bisa lihat ya Alice itu makanya kadang main dual land Alasannya adalah untuk mengumpulkan 50 orb ini sebanyak mungkin Secepat mungkin Nah dari sini kalian harusnya udah ada gambaran Kenapa Alice Jungle ini Bener-bener perlahan-lahan mulai muncul ke ranah meta di MPL Selain dengan orbnya yang harus kalian ingat dulu nih Ini orbnya yang paling penting menurut gue Karena dari orb inilah nanti akan connect ke mana-mana Oke Kita sedikit beralih kepada pemegang retributionnya Tadi kan udah gue sempet mention bahwa memang True damage kepada creep Ya kan? Atau monster jungle ini Ya kan? Yang dimana pasifnya ini akan meningkatkan bla 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 Damage kepada monster jungle segala macemnya Itu bener-bener berdasarkan dari total darah kita Ya kan total darah kita So kalau kita ngomongin soal bagaimana efeknya atau positifnya Alice Jungle ini Adalah karena untuk di 5 menit awal pemegang retribution itu tidak akan mendapatkan sama sekali Yang namanya gold atau EXP dari minion wave Jadi temen-temen bisa baca disini ya kan Tidak lagi berbagi hadiah minion dengan hero teman satu tim selama 5 menit pertama Kecuali kalau kalian itu berdua jalannya bareng sama romer Nah gue pengen langsung nunjukin sebenernya Kenapa Alice Jungle ini bener-bener sempet populer dan bahkan startnya itu dari MDL week 1 day 1 Temen-temen bisa lihat disini ya kan Dan ini Alice Jungle nya dipake sama game lab Sebenernya yang pengen gue fokuskan disini adalah bagaimana rotasi dan memang cara bekerjanya dari si Alice Jungle Yang dibawakan oleh Take Naga Sebagai gue mungkin bilangnya kayak yang ini kali ya Yang bener-bener bikin semua orang tuh bertanya-tanya Wah Alice Jungle, Alice Jungle gimana nih Dia start dari purple dia menuju ke orange buff Lalu beberapa detik kemudian kalau misalkan temen-temen sadar di menit 1.20an Nah disini nih Alice nya bergerak kemana? Ke arah mid lane Ini adalah hal atau konsep permainan Alice Jungle Yang sangat membantu mid lanernya agar apa? Agar clear wave nya cepat dan Take Naganya Ini dalam 2 menit awal bisa mengamankan 12 orb Tiba-tiba pause ya kan Oke, anggaplah disini dapet 2 ya kan Di monster jungle awal dapet 2 Di Kramer, eh sorry Di Rock Ursa dan juga orange buff ya kan Dapet 4 jadinya Ditambah 2, Kramer 6 ya kan 6 ditambah dengan 4 wave minion 6 tambah 4 sama dengan 10 Temen-temen bisa lihat Take Naga udah rotasi ke atas Dan setelah rotasi pun temen-temen bisa lihat bahwa memang Disini Take Naga mencoba untuk mengambil ke arah Skelly Zard terlebih dahulu Skelly Zard nya dapet 11 Dapetin gold buff Artinya dia pecah tuh 12 pasif stack Dari Alice Menit 1, 5, 2 Ini udah ada gambaran lah buat temen-temen Kalau oh oke Berarti Alice Jungle ini memang diprioritaskan untuk secepat mungkin mendapatkan yang namanya orb Entah dari minion, entah dari monster jungle Bahkan kalau temen-temen mau lihat ya sebenernya Di MPL Indonesia Ah tadi nih Sorry sorry Ini bagian ininya Bagian dimana Ken Ketika dia menggunakan Alice Jungle juga Dan berhadapan dengan Onyx Esports Temen-temen bisa lihat Gimana rotasinya dari Super Ken Dia setelah orange buff Dia langsung ke bawah Dan kalau temen-temen sadar Nih Lihat rotasi yang di bawah mapnya Ya kan Nanti mungkin di zoom sama Agus Itu Ada Sorizo lapu-lapu Dan juga Super Ken Yang motong wave minion Di menit yang sama 1, 20 Sebisa mungkin mendapatkan banyak banget wave minion Kalau bisa bahkan lihat Mid-nya juga gak di clear Dan ini Super Ken ngebantuin Moreno Biar apa? Biar rotasinya cepat Jadi dari sini mungkin kalian Mulai Ada gambaran kali ya Kalau oh Alice Jungle itu Gak cuma sekedar Nanti dia di light game bakal kuat banget Dengan 50 stack Pasifnya atau orbnya Enggak Tapi memang Salah satu tujuannya adalah Agar bisa melakukan clear wave dengan cepat Dan lihat rotasinya Sorizo udah Mulai amanin rumput Di area river Terus di bagian tengahnya Ini Moreno juga Kebantu banget Dan XP-nya Sorry EXP Bukan HP Kalau HP Atau HP itu darah Kalau EXP itu experience Semuanya masuk ke arah Moreno Dan Super Ken gak dapetin sama sekali EXP-nya di sini Karena memang tujuannya adalah Untuk memperkaya si Midland Dan secepat mungkin Membuat dia mendapatkan level yang keempat Karena memang Sebagai pemegang retribution Kayak yang gue bilang tadi Bahwa di sini dia tidak akan mendapatkan Minion EXP dan gold Selama 5 menit pertama Sebagai jungler Dan kalian mungkin udah mulai Ada gambaran Oh early-nya seperti ini Oh early powernya tuh Untuk Elise Jungle tuh Kayak gini Oke Kita mulai beralih ke Minusnya Tadi kan ada point plusnya tuh Dimana Kalau kita ngomongin soal Elise Jungle Oh berarti point plusnya Iya clear wave-nya cepet Oke Berarti dia bisa bantuin Lainer Lainer kan ada Midlane Goldlane XP lane Lalu Apa bang minusnya bang Wah ini minusnya yang paling sering terjadi juga Teman-teman Yaitu adalah Dirusuhin buffnya Teman-teman bisa lihat di sini Konsep main dari Elise Jungle Kan memang untuk clear wave Dan membantu Teman-temannya Secepat mungkin Dengan rotasi yang Mungkin juga bisa dibilang Tanda kutip cepat gitu Tapi Elise Jungle ini kan Tipikal-tipikal hero-led game Sebenarnya Jadi Sekali aja Dia dirusuhin Jungle-nya Ini tuh mirip banget Kalau kalian Mungkin main Assassin Jungle Tanpa purple buff Yang pertama Kita tahu Elise butuh 50 orb Untuk dapetin Mana pull Mana Dragon yang banyak juga Sehingga Ketika dia dirusuhin Seperti ini Wah Takenaga dirusuhin Seperti ini nih Ini match yang berbeda ya Waktu game lab lawan Onyx Arsenal Ini MDL juga Sekali aja dirusuhin Teman-teman bisa lihat Sebrutal apa Si Elise ini Dimakan dia dari awal Dibantai dia dari awal Sehingga dia Sulit banget Untuk mendapatkan power spike-nya Ini Poin minus yang sebenarnya Terjadi juga Ketika kita Menyaksikan match Rebellion Zion Versus Aura Fire Waktu di week yang keempat Nah ini hari yang pertama ya Teman-teman ya Kalau misalkan kita melihat Dari konsep permainan Aura Fire Yang dimana mereka Bawa Elise Jungler Sebenernya mereka Sama gitu loh Rotasinya cepet Dia juga Ngebantuin lanernya Coba buat ambil gold buff Abis itu sebisa mungkin Amanin ke arah setup turtle Tapi ini juga Yang sebenarnya Mau mungkin Gue garis bawahi kali ya Bahwa Bermain Elise Jungler itu Sama dengan Kalian tuh kayak Bawa assassin Secara gak langsung Kayak yang gue bilang tadi Kalau dia dirusuhin sedikit Dia gak dapet Purple buff sedikit Dia mati sedikit Dia kehilangan level sedikit Wah itu fatal banget Untuk Apa ya Untuk minusnya Karena dari awal Dia udah bisa dirusuhin Dan Teman-teman bisa lihat Disini ketika Fun pakai Elise Jungle Dia level 4 Vincent juga level 4 Dan ketika set up Di arah turtle Nah ini dia nih Teman-teman bisa lihat Kerusuhan yang dibuat Sama Rebellion Zion Ini menimbulkan Efek yang luar biasa Awalnya Vessager Ditumbangin Turtle diambil sama Vincent Sama-sama pakai Retribution dong Untuk kedua jungler ini Dan Orange buffnya Dirusuhin Plus Ketika Fun mencoba Untuk mengambil Orange buffnya ini ya Yang dimana Ini penting banget Untuk leveling Ya dia gak bakal bisa Karena dia sendirian disana Vincent yang dapetin Terlebih dahulu Dan levelnya langsung Terlihat jelas Vincent level 5 Dia pun orange buff Di bawah masih ada Fun dia level 4 Dan ini sampai dengan Mid gamenya Bener-bener Susah banget Untuk teman-teman Dari Aura Fire Mendapatkan Momentum mereka Padahal emang Elise Jungle ini Adalah Konsep permainan Late game Yang Mematangkan Counter set up Durability Bait juga Movement speed juga Untuk mengincar ke arah belakang Cuma dengan Perbedaan Seperti ini Dari segi gold Dan early yang Begitu fall off Tentu ya Game nya Langsung jadi one sided Dan teman-teman bisa lihat sendiri Disini Elise jungle nya jadi Susah gitu loh Untuk melakukan Job dash nya dia Karena apalagi disini Pick off nya dari Rebellion Zion Tidak ada henti-hentinya Dan disini Aura Fire Terbilang Tidak begitu efektif Ketika menjalankan Konsep permainan Elise jungle Nah Bukan berarti Di MPL Filipina aja Itu berhasil Malah menurut gue Disini teman-teman Mungkin secara draft Melihat Wah ini gila ya Ada Elise Ada Matilda Terus juga secara damage dealer Sangat lengkap sekali Gue merasa Konsep main Elise jungle Yang Menjadi Apa ya Yang Mendekati kata sempurna kali ya Gue bilangnya Yang mendekati draft sempurna itu Adanya di BTR sih Ini mereka Sebenernya ya Kalau misalkan kita melihat secara kasat mata Dari draftnya Mereka ada Elise sama Faramis Ini dua hero yang secara team fight Kuat banget teman-teman Apalagi kalau misalkan Ngelihat ya Rotasi Awalnya Biggeron Alpha Kalau teman-teman sadar Di menit yang kelima Kalau tidak salah Itu mereka Udah langsung Ngelakuin big fight Di arah top lane Dan ini juga Diawali oleh Moreno Dan juga Oleh ini ya Oleh si Elise jungler tersebut Dimana Mereka melakukan serangan Counter attack Nah ini dia nih Ini contoh paling nyatanya ya Empat Di backup Sama Empat juga Teman-teman bisa lihat Gimana team fightnya Super Ken ngebadanin Kena damage blazing duet Tapi Ada Moreno Dan Teman-teman bisa lihat Gimana Durability Dari Satu sosok pemain Super Ken Karena memang Dengan Elise jungle Mau Seberapa banyak hero Yang nempel Di depan dia ya Bakal kehisap Darahnya Makanya gue sempat bilang Disini kayaknya Draftnya Kalau kalian mungkin Ngeliat draft ya Yang mendekati sempurna Draftnya Biggeron Alpha So far Karena kalau misalkan Kita ngeliat dari game lab Yang mereka mainin Elise junglernya aja Sebenernya ini Game nya lama banget Teman-teman Ini game nya Sampai berapa menit Lebih dari 15 menit Ini pun masih berjalan Terus-terusan 19 menit juga mereka masih bermain Dan Ini Take Naganya aja 041 Ini lose condition Dan nanti tuh Bahasnya buat late game Tapi ini buat draftnya juga Karena Ya dengan minusnya Dia dirusuhin Artinya dia butuh Backup yang cepat Sehingga Hero-hero support Seperti Faramis Sangat dibutuhkan sekali Untuk Nge-cover Elise jungler ini Selanjutnya Karena tadi kita udah sempat Ngebahas soal Retribution Dan Plus minusnya dia Lalu Draft seperti apa Yang mendukung dia Ya kan Mungkin gue bisa ke Ini kali ya Nextnya bisa ke Arah Item Item build Dan temen-temen Mungkin bisa Melihat kalau Item buildnya di Biggeron Alpha itu Ada di Item dari Super Ken Itu Sangat Sangat Menunjukkan bahwa Dia memang lebih Berfokus sama item defense Temen-temen bisa lihat Untuk magical Itemnya aja Cuma ada Winter Truncheon Sama Clock of Destiny Yang dimana ini Ini juga Nambahin darahnya Cuma beberapa Doang sih Gak banyak Gitu loh Balik lagi dengan Pasifnya dia sih Dia bertahan hidup kan Untuk Alice itu sendiri Jadi makanya Ketika Menjadi jungler Ya kan Terkadang mungkin Tough boots itu Bisa jadi pilihan Yang pertama Lalu Clock of Destiny Ini item wajib Karena dia item scale up Dengan penambahan darah Yang begitu banyak Ya kan Dari segi pasifnya Juga dia akan memperoleh Maximum HP Ya sebanyak 25 Per 20 detik Hingga 15 stack Dan Maximum stacknya kan Sekarang kita tahu sendiri Ada di 15 Lalu untuk item defensenya Domi Ice Item yang bagus banget Untuk Pengembangan mananya juga Karena seperti yang kita tahu Biar mana poolnya Juga lebih luas Apalagi Clock of Destiny ini Nambahin 600 mana Ditambah ini 500 mana 1100 mana Biar spam ultinya Makin lebih kuat lah Bahasanya Sebenernya Aku lebih suka Kalau disini Itemnya tuh Jadi Winter Truncheon Item ketiga Karena apa? Karena Winter Truncheon ini Adalah item paling wajib Untuk Alice Apalagi dalam keadaan Mungkin Dia yang tiba-tiba Bakal jadi badan Dan mungkin dia yang bakal Menggunakan retributionnya Secara paksa Dalam kerumunan teamfight Di Pit Lord Atau Turtle Ya kan Dan Winter Truncheon ini Punya 400 tambahan darah Sehingga ini membuat Tentunya Sang Alice Tidak akan mudah Untuk di pick off Sisanya Kalau misalkan Ada magical damage Yang begitu sakit Atau perih Temen-temen bisa Mungkin bawa Athena Shield Atau Kalau gue sih jujur Lebih suka Oracle Walaupun Secara pertumbuhan darah Ini kan jungler Yang kita omongin ya Athena Shield Oracle Sama Radiant Armor Ini Jauh Radiant Armor HPnya tuh Lebih tinggi gitu loh Tapi kenapa Gue lebih suka Oracle Karena pasif uniknya ini Yang akan Menambahkan Efek Shield Dan HP regen Atau HP regen Sebanyak 30% Jadi terkadang Gue gak tau kenapa Lebih suka untuk Oracle ini sendiri Dan Kalau misalkan Lawannya physical damage Lumayan sakit Temen-temen bisa bawa Blade Armor Atau mungkin Antik Wiras Atau bahkan Immortality Atau kalau mau regen Yang lebih banyak Temen-temen bisa bawa Queen Swings juga So Untuk Item-item yang Akan menjadi alternatifnya Bisa jadi seperti ini Gambaran untuk Alice Jungler Dengan Ice Retribution Sebagai Ya blessing untuk Di Jungle-nya ya Atau Retribution Effect-nya Ya atau temen-temen bisa bawa juga sih Sebenernya untuk Bloody Retribution Karena Dengan pool darah Yang begitu luas dari Alice Ini Menurut gue Bloody Retribution juga Bisa menjadi opsi utama Ketika Temen-temen mau Bawain Alice Jungle Nah ini dia gambarannya Kalau Mau Membawakan Alice Jungle Seperti yang tadi Gue contohkan Dari MPL ya Dari match MPL Lagi dan lagi Gue akan Tarik referensinya dari Match MPL Yang sudah berjalan Nah Untuk Poin minusnya lagi Di teamfight ya Gue ngomongin di teamfight Gue akan ambil Contoh dari Brand Esports Versus Blacklist International Yang dimana Ini adalah salah satu Kejadian yang mungkin Terbilang langka Tapi Sangat bisa terjadi Di game manapun Di match manapun Dan kapanpun Ketika ada Lolita Nah Gue mau Notice satu hal disini Bahwa Blacklist ini Memainkan Metode Alice Dan juga Matilda Jadi mereka tuh Kayak punya Dua skill escape lah Buat Alice nya Alice kan bisa Blink out dan Blink in Pake skill 1 Dia bisa blink masuk Bisa blink keluar Pake skill 1 nya Dan Sebenernya Tugas dari Matilda disini Memang adalah untuk Menarik juga Kalo seandainya nanti Si Alice nya ini Ketahan skill pertamanya Pake Tamengnya Lolita Wah Emang bisa ya bang ya Ketahan pake tamengnya Lolita Nah Kalian bisa liat disini ya Lagi dan lagi Kayak yang gue bilang tadi Bahwa permainan dari Alice jungle Adalah counter setup Disini sebenernya Wise mencoba untuk mundur Nih liat Movement speed nya Tinggi banget kan Digas Ya pasti gas balik dong Yang namanya Alice jungle Dia sustain Dia kuat Movement speed juga tinggi Dan temen temen Bisa liat disini Flop mencoba untuk Menumbangkan Wise Tapi susah banget Dia juga coba Ambil life steal dari minion Tapi ketika Wise Mengeluarkan skill 1 Liat Owen Gue ulangin lagi ya Liat Ke Lolita Fokus ke Lolita Dia buka skill 2 Dan disini Wise Gak bisa blink out Dan sementara Oh my Venus Masih terlalu jauh Untuk menyelamatkan Wise disana Kombo VW Tidak berjalan disini Dan terpatahkan Oleh brand esports Jadi sebenernya Kalau kalian Melihat Oh ada Alice jungle nih Ketemu di rank Atau segala macemnya Mungkin kalian bisa Membawa Lolita disini Untuk meng-counter Alice Dimana Kalau Ngeliat dari Ogwen Paling Emang Ya ini paling Berapa per berapa sih Ya kan Yang bener-bener notice Bahwa Oh iya Shieldnya Lolita Kan bisa nahan Skill 1 nya Alice Yang notice juga Beberapa pihak saja Dan ini juga Sempat kejadian Di MPL Indonesia Bahwa memang Untuk menghentikan Alice jungle Yang tidak punya flicker Apalagi yang mungkin Winter truncheon nya Lagi Cooldown Salah satu caranya Adalah seperti ini Nah ini dia contohnya Kita balik lagi ke Bikiran Alpha Dan juga Onyx Esports Di MPL Indonesia Ketika Superken Menggunakan Alice jungle nya Disini gue bilangnya Dia kena timing Nah kena timing ini Sebenernya istilah banyak sih Istilah di MOBA ada Istilah di Dalam Game FPS juga ada Teman-teman bisa lihat Ketika Superken Mengeluarkan skill 1 Ya kan Ini timing nya Bener-bener dipatahin Gara-gara Siapa Gara-gara Kyrie Lihat Superken nya Kena taunt Dan skill 1 nya Hilang Begitu saja Karena efek durasnya Terlalu lama Dan otomatis Disini Superken terjebak Di tengah-tengah team fight nya Mungkin gue Pelanin kali ya Untuk Kecepatan pemutarannya Jadi 0,5 Ya teman-teman bisa lihat Disini Superken Dia ngeluarin skill 1 Ke belakang Tapi dia kena congkel Dan kena taunt Disana Sampai lingkaran Dari orb skill 1 nya Superken Menghilang Nih fokus ya Ke lingkarannya Tolong ya Fokus ke lingkarannya Superken kena taunt Skill 1 nya Gak bisa dipencet Dan dia terjebak Di tengah-tengah Team fight Disini langsung tumbang Ini adalah salah satu Cara juga Untuk menghentikan Alice Jungle Tapi memang harus Dengan perhitungan Yang matang Apalagi Kalau misalkan Ternyata Miss calculate Wah itu Pasti udah bakal Blink out Si Alice nya Dan dia bakal Tetap survive Kalaupun punya Winter Truncheon Cooldown skill 1 ini Kan cepet Setelah Winter Truncheon Selesai Pasti Bakal Escape Pakai skill 1 So Gue ngerasa memang Alice ini perlu Dipatahkan dengan timing Dan juga Seperti tadi Ketika Blacklist ternyata Ter-counter dengan Lolita nya Ogwen disini Dari brand esports Yang dengan skill 2 nya Lolita Ternyata dia menepis Skill 1 nya Alice Dan ini bener-bener rare banget Moment nya Untung dapet juga kemarin Pas lagi nonton Dan memang ini Celah yang Berapa banding berapa lah Untuk bener-bener dapetin Moment kayak gini Ya kan Kita udah ngeliat Yang contoh Fail nya Contoh berhasilnya juga Tadi udah sempet kita liat Untuk team fight nya juga Temen-temen bisa ada gambarannya Dan untuk Yang sukses nya Nah ini dia nih Yang sukses nya Bang Jadi Alice Jungle itu Bakal kepake Misalkan kayak gimana sih Situasinya Mungkin kita ambil contoh Dari MDL Philippine kali ya Kita ambil contoh dari RSG RSG Ignite namanya ya Buat di Oh iya RSG Ignite tuh Di atas kiri Lawan game lab Dan disini adalah Lead game Banget Walaupun temen-temen bisa liat Takenaga disini 0-4-1 ya KDA nya Jadi KDA under lah Anggaplah ini Dari point kill aja 20 banding 5 Kan point kill nya Tapi disini dengan Alice Jungle Yang sebegitu strong nya Untuk melakukan counter setup Pas banget RSG Ignite ini Membuka Skenario permainan Team fight Ya kan Melakukan inisiasi Temen-temen yang pertama ya Yang harus kalian notice adalah Bagaimana movement speed Dari Alice nya itu sendiri Liat deh Movement speed Alice nya Dia lari coy Dan ini temen-temen bisa liat Di belakangnya Gak ada Lito Wanderer Jadi bayangin Kalau Alice Jungle ini Udah punya 50 stack Dan juga Dia punya Lito Wanderer Entah Movement speed nya bakal kayak gimana Dan dia pegang purple buff Jadi Untuk skenario team fight Jangka panjang Mananya tentu Tidak akan Dengan mudah habis Dan ini dia Yang terjadi ketika 20 kill Banding 5 kill Di late game momentum Bener-bener Alice ini Bagus loh Untuk melawan hero-hero Yang memang non dash ability Atau minim Untuk hero-hero Escape skill Kita ambil contoh Ruby juga kan Dia berdasarkan dash juga Dash nya gak begitu Jauh lah Dan disini Dia nahan banyak banget Dealing damage Dari 3 pemain Yaitu lah Glue Kadita Dan juga Ruby Yang memang follow up Damage dealernya Si Brody dan juga Link Yang emang terpisahkan Gara-gara Teman-teman dari game lab ini Membagi team fight nya Di 2 arah yang berbeda Yang satu Memang Benedetta nya Ngacak-ngacak sedikit Ke arah Brody Ya kan Untuk Melakukan sedikit Misdirection Atau pengalihan isu Bahasa kitanya Dan teman-teman bisa liat disini Seberapa kuatnya memang Alice Jungle di Late game Dengan power clear wave minion Dia yang cepat Lalu magical damage Yang konstan juga Dengan purple buff mananya Malah nambah Tidak berkurang Dan memang item Penutupnya biasanya glowing one Jadi Untuk meltdown hero-hero tank Tebal Lord Itu cepat banget Dan ini salah satu contohnya Pas game lab Ngelakuin comeback Yang luar biasa Untuk DMDL Philippines Bener-bener Berani banget Untuk diving Berani buat Nebe in tower juga Karena ya Balik lagi Kalau ada minion Dia darahnya Cepat banget Untuk nge regen Dan lagi-lagi ya Pokoknya Winter truncheon ini Item wajibnya Dan memang Point plusnya Ketika menggunakan Alice jungle Itu ada di late game Balik lagi Gue mention pointnya Terus Itu untuk counter setup Jadi Buat ngelakuin comeback Juga sangat possible sekali Karena power Untuk clear wave minion Si Alice ini Tinggi banget Ya kan Untuk kelemahan lainnya Ya selain Dominance Ice Atau Necklace of Durance Atau Pokoknya pemotong regen Dan lain-lain Itu menurut gue adalah Bagaimana Menghentikan dari skill satunya Si Alice Atau timingnya Itu dimatiin Entah pake petrify Entah pake mini stun Entah pake taunt effect Kayak tadi kan Si Fredrinnya Kyrie Yang ternyata Tiba-tiba connect tuh Si super ken Dan dia gak bisa bergerak Jadinya Sehingga dari Beberapa contoh ini Temen-temen bisa ngeliat nih Oh early-nya begini Oh mid game-nya begini Oh team fight-nya begini Oh ini minusnya Untuk Alice Jungle Sehingga Bisa disimpulkan Kalau kalian Sebagai tim Mau main late game Mau main yang Mungkin seenggaknya Ada satu badan Dan nantinya Si Marchman Atau si mid laner kita Bisa memberikan Dilling damage Yang secara bebas Itu silahkan gunakanlah Alice Jungle Tapi kalau misalkan Kalian merasa Aduh gue gak bisa nih Main late game Gue paling pusing Main late game Apalagi dalam Under pressure gitu kan Gue biasanya bang Main winning condition gitu kan Ya sekalipun kalah Gue blunder lah Anggapnya gitu Ya Alice Jungle Jangan dipik Karena balik lagi Sekali aja Rusu buff itu terjadi Atau kalian kehilangan Purple buff Ya nasib kalian Mungkin akan seperti fun Ketika Rebellion Zin Bertemu dengan Aura Fire Disini Alice Jungle Tidak bisa makan banyak Di mid game juga Bener-bener kesiksa Secara level selalu under Dan Untuk dari segi Bagaimana cara Dia mendapatkan Retribution Mungkin ada point plusnya Tapi ya disini Kalau misalkan Ujung-ujungnya Tanda kutip kalah Apalagi dalam keadaan Kalian Mencoba untuk Menyamakan level Antar junglernya aja Susah Ya pasti kalian juga Bakal kesiksa Di in game nya Plus minus Ada Ya kan Kayak yang tadi gue bilang Ini kayak dapetin Darah gratis lah Jadi kayak kalian tuh Bener-bener punya item darah Punya Ares Belt Cuma gak bayar aja Cuma farming aja Ya kan Clearwave minion 5 menit awal Sebanyak mungkin Bantu tuh lanernya Untuk rotasi juga Udah ada point plusnya Dan segala macemnya Kalian yang nentuin sendiri Kira-kira Alice Jungler ini Good Baik Or bad Atau buruk Kira-kira Tulis di kolom komentar Dan kayaknya sekian Untuk kelas KB kali ini Gue takutnya Kepanjangan sih Karena memang Untuk ngomongin soal Alice Jungle ini Banyak kompleksity Cuma Contohnya jarang aja Karena mungkin mereka Pada nyobanya di Scream kali ya Sehingga gue tidak memiliki Data scream tersebut Dan Gue sangat minim sekali Akan data scream Jadi Yang gue ambil adalah Dari MDL Philippine Yang pertama kali Gue saksikan juga Lalu Gue Ambil lagi dari MPL Indonesia MPL Philippine Dan MPL Indonesia juga Yang Hampir Tanda kutip Perfect form Dari Biggeron Alpha Tinggal dipolish sedikit Atau mungkin Kajanya Diubah menjadi Hero teamfight Itu kayaknya Fight 5 nya Bakal keras banget Anyway Silahkan kalian kreasikan sendiri Alice Jungle seperti apa Dan Kira-kira Apakah next nya Bisa kita bahas Lensloteng Karena Lumayan Ramai untuk Diperbicarakan Tapi sebenernya Ya Mirip-mirip sih Untuk Lensloteng Cuma mungkin beda Ini aja Beda cara main aja Kalau begitu Gue KB Mohon pamit Untuk diri Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Besok berarti ya Untuk recap MPL Indonesia Season yang ke-11 Jangan lupa bahagia Dadah Sampai jumpa Terima kasih